Intro Masih di 8talkshow With BHS Aku tuh tertarik loh Kalo ngomongin soal bisnis Tapi sebelumnya gini, aku mau tanya Apa semua orang itu sebenernya bisa bisnis? Enggak Kenapa? Ya memang Allah nyiptain kita Ya gak Semua punya karakter yang sama Kita juga bisa lihat Apakah di darah kita Di kultur kita Itu memang kita bisa jadi entrepreneur Atau profesional Karena ciri-cirinya juga berbeda Kalo profesional pasti Orang yang memang Ya istilahnya Sangat Bekerja lebih hati-hati Kalo entrepreneur itu kan Pasti Lebih mengambil resiko Nah itu keliatan dari karakter itu Tapi ya Kita sepakat Kita harus memperbanyak Entrepreneur Oke Karena kenapa Indonesia perlu Pembukaan lapangan kerja Nah Salah satunya Ya kalo Banyak pengusaha Menciptakan lapangan kerja Itu menjadi keseimbangan Tidak hanya itu Hanya peran pemerintah Kesempatan usaha ini bisa bebas Bisa misalnya usaha biji karet juga bisa Karena memang Kenapa usaha biji karet Karena ada Ada seseorang Yang sekarang sudah jadi menteri Dulunya ternyata suka Jualan biji karet Coba mana biji karetnya Ini Masih dapet Masih dapet pak Ini biji karet Nah yang paling aneh itu Orang Indonesia Katanya ngaku orang Indonesia Tapi gak ngerti Cara bikin Cara memainkan Mainan biji karet Nah saya juga gak ngerti pak Minta diajarin Gimana Tapi sebentar pak Ini beneran nih pak Beneran nih bapak Serius pak Bukan Coba pak Ini mainnya gimana pak Ya kan dulu mainnya Cuma ditaruh gini Terus diadu Gitu Diadu Gitu Terus nanti kalau yang pecah Yang mana Itu yang kalah Kita pilih Indri pilih Yang mana Indri Pak Henrik pilih satu Coba kita pilih Yang bagus yang mana Tapi aku harus tanya Amat ibuku dulu Mana yang bagus Emang ibu Ibu tau biji Oh tau loh Ibu aku berpengar Ayam 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 Ya babak Oh menang Tuh yang ini kalah Gitu Indri pilih Coba kamu yang ini Aku yang ini Kamu mau di atas Mau di bawah Enakan di atas Atau di bawah Biasanya enakan di atas Atau di bawah pak Kalau yang menangan Yang di atas Atas aja Aku di atas Terus Terus di Tuk gitu Pukul gini pak ya Eh pukulnya yang kenceng Jangan begini Pake ini pak ya Pake ini Pake ini bener Pak Bener kan yang di atas Menang Oke mulai sekarang Aku akan di atas Main ini Main biji karet Pak jadi ini ada cerita apa pak Dulu bisnis ini Atau gimana sih pak Iya Enggak Waktu kecil-kecil Belum ada yang namanya Mainan game online Kita dulu kan Main bulu tangkis Main benteng Iya Main takadal Iya kan Yang kayak kasti Salah satunya Ini juga mainan Ya cuman Terak-terak gitu aja Ya kebetulan Waktu itu kita lagi Main-main di belakang Di rumah tetangga Kalau dulu kan Antara Kita dan tetangga akrab Kalau sekarang kan gak kenal Kebetulan kita lagi main-main Ada bapak-bapak Jualan biji karet Udah sore Kasian Saya sama teman-teman bilang Pak Biji karetnya Dijual Dijual Berapa kalau sekarung Oh gitu Masa mau belinya sekarung lagi Terus dikasih harganya Yaudah kita mecahin celengan Nah terus abis Beli sekarung Karena pikiran anak-anak kecil kan Kita main biji karet nih Sepuasnya seminggu Gitu Iya kan Nah udah main lama-lama bosen kan Udah seminggu Masih sisa biji karetnya Yaudah kita jual aja Kebetulan di deket rumah tuh ada Lapangan PSPT Lapangan tebet dulu Oh iya Pak Ada lapangan sepak bola Di belakangnya ada SD Ya kita Jualan disitu Jualan biji karet Untung gak Pak? Iya Kan udah dimain Kalau misalnya grosir Pak Yang grosir Ada cerita grosir Oh iya Perjualan baju juga Pak Oh kalau itu kan ibu Oh ibu Kan bapak saya Di tahun 60-an itu kan Belum pengusaha Masih kerja sama orang Kan bapak saya memang orang gak punya Memang orang miskin Dia merantau Dari Gunung Sugih Dari Lampung Ke Tanjung Karang itu Umur 11 tahun Dia bilang Wah kalau dia di kampung terus Dia gak bisa sekolah SMP Sedangkan dia mau SMP SMA Jadi dia Merantau ke Tanjung Karang Ya ceritanya bisa jam-jaman Pokoknya dia Akhirnya sampai Dia bisa sekolah Terus merantau ke Jawa Pada perjalanan hidupnya ya Ya ibu saya Bantu bapak saya Jualan baju Di pasar Tebet Barat Kalau pulang sekolah Ya suka Nemenin ibu lah Kan ibunya jualan Jualan biji karet pak Di tempat grocery Gak lagi Gak lagi Cerita itu Kirain mas Tapi bicara soal ayah Kita punya foto ini nih Ini bapak pak Iya Almarhum bapak saya Muhammad Tohir Bapak sama ibu Beda lah Kalau ibu itu lebih Disiplin Jadi Malah ibu yang lebih disiplin pak Ibu sangat disiplin Jadi Jamnya mandi Mandi Jamnya Buat PR Buat PR Nah kalau bapak itu Memang karena dia banting tulang dari kecil Cita-citanya itu Salah satunya Ngebahagiain keluarga Jadi Dia selalu tuh pulang kantor Pasti teriak-teriak Mana anak saya Eric Gitu Rika Boy Gitu Jadi Banyak lah Dia ngajarin kita Bagaimana Kita itu Harus Kalau mau dipercaya Sama orang Ya namanya kita harus baik Terus kita harus punya juga Expertise Artinya Keahlian Karena kalau kita punya keahlian Orang akan apresiasi Nah yang Gak kalah pentingnya Ini ada hubungan dengan meja tadi Bapak saya selalu ngajarin Kalau kita mau dihargain orang Kita harus menghargai orang lebih dahulu Nah meja tadi sebenarnya filosofi dari situ Kenapa Ya kalau kita duduk sama rata Berbicara sama Kan beda Betul Dibandingkan seseorang musuh menghadap Ini terinspirasi saya Pak Tolong guru nanti besok meja buang aja nih Atau ganti yang lebih besar Apakah kalau mau yang gitu ya Pak Yang buat meeting ya Pak Panjang banget Kalau Bapak saya tuh banyak memberikan inspirasi Setiap ada uang gitu Dari kecil Ya pas-pasan Tapi dia ajak ke luar negeri Terus kita tanya loh kenapa Ya ngeliat Bangsa lain Loh liat nih Bersih Masa di Indonesia gak bisa bersih Jadi dia mengajarkan kita itu Dengan sesuatu yang nyata Dan gak sadar kita ngobrol sebetulnya Biasanya kita bercanda-canda aja Tapi ini banyak sekali Hal yang buat kita menjadi inspirasi Ya sama-sama Oke jangan kemana-mana ya Pak Mirsa Kita balik lagi setelah satu ini Tetap di Italk Show with BHL Tetap di Italkan 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 Tetap di Italkan